Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat ya, dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Jeet, dirilis pada tahun 1996. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita dipeliharkan dengan seorang pengusaha sukses yang bernama Choundry. Dia mempunyai usaha ilegal, yaitu jual-beli nerkoba dan amunisi. Pagi itu, mereka memberitahukan bahwa ada seorang wartawan yang menulis koran tentang usaha ilegal miliknya. Dan berita itu bisa menghancurkan mereka semua. Mendengar itu, Choundry menyuruh anak buahnya agar menghabisi wartawan itu. Setelah itu, orang suruhan Choundry mengejar wartawan yang dimaksud hingga terjatuh. Lalu, dia pun dihabisi oleh seorang penguda. Dia bernama Karan. Kemudian, polisi datang ke TKP. Awalnya, tidak ada yang mau memberikan kesaksian atas kejadian itu, karena mereka takut. Lalu, ada seorang bapak yang mau memberikan kesaksian atas kematian wartawan itu. Kemudian, polisi itu menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi. Tapi, putrinya yang bernama Kajal melarang untuk ikut campur dengan urusan tersebut, karena berbahaya. Namun, ayahnya tidak peduli. Sedangkan dari kejauhan, salah satu anggota pembunuhan mendengar percakapan mereka. Malam harinya, Karan mendatangi rumah Kajal. Di sana, dia langsung menghajar ayah Kajal yang sedang makan. Karan mengatakan, sebelum kau melaporku, maka wajahmu akan kuhancurkan. Kemudian, Kajal datang, dia berusaha menolong ayahnya. Dia menampar Karan, lalu Karan memegang kepala Kajal. Melihat atapan mata Kajal, Karan langsung melepaskan tangannya. Dan setelah itu, dia pergi. Kemudian, scene berpindah. Ada seorang wanita yang sedang bernyanyi. Setelah itu, Karan bersama temannya datang. Karan terus teringat dengan wajah Kajal. Lalu, dia meleparkan botol minumannya hingga pecah ke arah laksi. Dia adalah wanita penghibur. Setelah itu, Karan pergi dari sana. Keesokan harinya, Karan melihat Kajal sedang menari dari kejauhan. Pada saat Kajal menari, tanpa sengaja gelang kakinya putus. Lalu, Karan mengambil gelang itu. Kajal yang melihat Karan, dia jadi takut. Lalu, segera pergi dari sana. Pada saat Kajal sedang berada di teras atas rumahnya, tiba-tiba, dia melihat Karan yang sedang berada di bawah sana. Lalu, Kajal berteriak memanggil ayahnya. Lalu, ayahnya datang dan langsung melihat Karan lewat jendela. Lalu, menutup jendela itu. Kemudian, ayahnya menenangkan Kajal untuk tidak takut lagi. Keesokan paginya, ayah Kajal menemui komisaris. Dia mengatakan bahwa Karan telah membuat anaknya merasa tidak nyaman. Komisaris mengatakan kalau dia akan mengurus masalah itu. Singkat cerita, Karan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di sana, polisi mulai menanyakan nama Karan dan nama orang tuanya. Tapi, Karan tidak tahu siapa nama orang tuanya. Lalu, polisi itu mengatakan, Wajar saja kau tidak mengenal orang tuamu. Karena kau dari selokan dan sekarang kau ingin melecehkan seorang gadis yang terhormat. Polisi tersebut ingin menampar Karan. Tapi, Karan menahan tamparan itu dan langsung mengajar polisi tersebut. Setelah itu, Karan dipukul di dalam sel. Bukannya menjerit karena kesakitan, Justru Karan membayarkan wajah Kajal sambil melihat polisi itu. Lalu, Karan menutup matanya dan berhalu sedang bernyanyi dengan Kajal. Keesokan harinya, Laksi datang memberi jaminan untuk kebebasan Karan. Setibanya di rumah, Laksi mengobati luka di tubuh Karan. Dan ternyata, sebenarnya Laksi mencintai Karan. Beberapa hari telah berlalu, Karan menemui Kajal di tempat ibadah. Dia menghalangi Kajal saat ingin pulang. Lalu, Kajal berteriak sambil melepaskan selendangnya. Dan mengatakan, Jika kau ingin membunuhku, silakan bunuh aku. Mendengar itu, Karan langsung pergi. Malam harinya, Karan minum-minum di klub. Di sana, ada seorang anak kecil bekerja sebagai pelayan. Dan tidak sengaja menumpahkan minuman kepada pembeli. Kejadian itu membuat dia dibukul. Lalu, Karan menolongnya dengan menghajar mereka semua. Di saat Karan ingin membunuh pria tersebut, Anak itu langsung berteriak agar Karan tidak membunuh pria itu. Anak kecil itu bernama Taipas. Dia anak jalanan yang tidak tahu siapa orang tuanya. Sehingga membuat dia bekerja di sana. Setelah itu, Karan membawa Taipas tinggal bersamanya. Keesokan harinya, Karan mengantar Taipas ke sekolah. Lalu, mereka melihat Kajal. Taipas mengatakan kalau Kajal gadis yang cantik. Tapi Karan menundukkan kepalanya. Di dalam bis, ada beberapa pria yang sedang mengganggu para wanita. Kajal marah saat tangannya dipegang. Ternyata pria itu ingin melecehkannya. Lalu, dia berteriak dan melawan. Dari tempat duduknya, Karan melihat Kajal yang diganggu. Dia langsung berdiri menghajar para pria tersebut. Bawa bisnya ke kantor polisi. Dalam perkelahian itu, perut Karan tertusuk. Dan setelah sampai di kantor polisi, Karan langsung dipegang. Karena polisi mengira kalau Karan telah membuat kekacauan. Lalu, Kajal memberitahu polisi Bahwa Karan yang telah melindungi kehormatan mereka dari para pria tersebut. Kemudian, Karan pergi dan Taipas tersenyum Sambil melambaikan tangannya kepada Kajal. Malam harinya, Taipas menemui Kajal. Dia ingin berteman dengan Kajal dan memintanya untuk mengajak dia pergi jalan-jalan. Keesokan harinya, Kajal dan Taipas ke wahna permainan. Di sana, Kajal bertanya tentang Karan. Taipas mengatakan bahwa Karan adalah orang yang baik. Lalu, Taipas mengantar Kajal menemui Karan. Kajal mengatakan bahwa Taipas anak yang nakal. Tapi, dia menyukainya. Di sana, Karan bertanya, Apakah Kajal tidak takut dengannya? Tapi, Kajal menjawab tidak. Dan mulai saat itu, Mereka berteman. Suatu hari, Karan dan Kajal makan bersama. Setelah selesai makan, Kajal ingin membayar tagihan makanan mereka. Tapi, Ditolak oleh pedagangnya. Karena mereka merasa aman. Jika ada Karan di sana. Lalu, Pedagang itu meminta Kajal untuk berterima kasih kepada Karan. Mendengar itu, Kajal meletakkan uangnya. Lalu, dia pergi. Kajal menasihati Karan Untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Mereka bukan menghargaimu. Tapi, mereka takut denganmu. Dan berjanjilah, Kalau kamu akan berubah. Karan akhirnya sudah merubah penampilannya. Pada saat bersama temannya, Tidak lama kemudian, Dan anak buah Chandri datang. Lalu, Karan mengikutinya. Di sana, Chandri tertawa melihat penampilan Karan. Lalu bertanya, Ada apa semua ini? Karan menjawab, Kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan Chandri lagi. Karena ingin hidup dengan terhormat. Lalu, dia pergi. Keesokan harinya, Karan dan Kajal pergi ke tempat ibadah. Hari itu, Ulang tahun Kajal. Dan dia menanyakan, Kapan Karan ulang tahun? Tapi, Karan tidak tahu kapan hari ulang tahunnya. Lalu, Kajal meminta Karan, Untuk menganggap kalah hari itu hari ulang tahunnya juga. Karena Karan telah memulai kehidupan baru. Setelah itu, Kajal berdoa untuk kehidupan baru Karan. Karan bahagia, Karena ada yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Lalu, Kajal mengatakan, Bahwa dia mencintai Karan. Dan Karan meminta Kajal untuk tidak meninggalkannya. Di sana, Mereka berjanji untuk selalu bersama. Singkat cerita, Kajal kedatangan tamu. Dia adalah Raju. Temannya Kajal yang datang dari Amerika. Sedangkan Raju, Anak sahabat dari ayahnya. Setelah mengobrol sebentar, Mereka pergi ke bandara, Untuk menjemput ayahnya Raju. Di perjalanan, Kajal melihat Karan yang sedang menunggunya. Setelah tiba di bandara, Ayah Raju memuji kecantikan Kajal. Setelah itu, Dia pamit pergi untuk bertemu dengan kakak iparnya. Sesampainya di kediaman Chandri, Rama berjanji akan membantu usahanya Untuk membangun perusahaan pengiriman barang terbesar di India. Chandri mengatakan, Bahwa perusahaannya nanti akan dipimpin oleh keponakannya yaitu Raju. Sedangkan di tempat lain, Karan sedang push up, Dan Taipas duduk di atas bandannya sambil berhitung. Tidak lama kemudian, Kajal datang, Dan diam-diam menggantikan Taipas. Karan merasa lebih berat, Lalu dia bangun. Di sana, Karan marah karena Kajal tidak menemuinya kemarin. Mendengar itu, Kajal bertanya, Kau marah kepadaku, Hanya karena sehari tidak bertemu. Bagaimana jika ada orang yang membawaku pergi? Lalu, Karan menjawab, Kalau dia akan membunuh orang yang akan membawanya pergi darinya. Lalu, Kajal mencium tangan Karan, Dan memeluknya sambil berkata, Kalau aku tidak akan meninggalkanmu. Sedangkan di rumah, Ayah Kajal dan Rama, Membicarakan rencana perjodohan antara Raju dan Kajal. Kemudian, Kajal pulang, Dia memberi salam kepada Rama. Mereka begitu dekat, Karena sudah kenal lama. Lalu, Ayahnya memberitahu Kajal, Bahwa dia akan menikah dengan Raju. Mendengar itu, Kajal terdiam lalu pergi. Kemudian, Raju mengikutinya. Kamu menangis bahagia, Karena kita akan menikah. Tanya Raju sambil tersenyum bahagia. Sebelum pergi, Raju mengatakan, Bahwa dia mencintai Kajal. Di sisi lain, Karan menemui Laksi. Dia mengatakan, Bahwa dia sedang jatuh cinta. Lalu, Laksi meminta Karan, Untuk mengucapkan sekali saja, Nama wanita yang dia cintai. Karan mengatakan, Kelagadis itu adalah Kajal. Sontak saja, Ekpresi wajah Laksi berubah sedih, Karena dia berharap, Karan menyebut namanya. Lalu, Karan meminta Laksi, Untuk menari di hari pernikahannya, Dengan Kajal nanti. Dan Laksi mengiyakannya. Malam harinya, Kajal memberitahu ayahnya, Kalau dia mencintai orang lain, Dan orang itu adalah Karan. Mendengar itu, Ayah Kajal sangat marah, Karena baginya, Karan adalah sebuah noda, Dalam kehidupan masyarakat. Dan hidupnya penuh kehinaan. Kajal membela Karan, Dengan mengatakan, Kalau Karan sudah berubah, Dan dia sangat mencintainya. Di sana, Kajal bersikeras untuk menikah dengan Karan. Mendengar itu semua, Ayah Kajal sangat marah, Hingga membuat dia pingsan, Akibat serangan jantung. Setelah kejadian itu, Kajal meminta maaf kepada ayahnya, Dan demi ayahnya, Dia akan menikah dengan Raju. Lalu, Ayahnya pun tersadar, Dan tidak lama kemudian Raju datang. Setelah itu, Ayahnya mempersatukan tangan Raju dan Kajal. Sedangkan dari balik jendela, Tayipas melihat semua itu. Kemudian, Dia berlari menghampiri Karan, Untuk memberitahukan, Bahwa Kajal akan menikah. Kemudian, Karan pergi ke rumah Kajal. Dia meminta restu dari ayahnya. Tapi, Ayah Kajal tidak menyukainya. Lalu, Kajal yang sedang memasak, Mendatangi Karan, Sambil membawa pisau. Dia meminta Karan untuk pergi, Karena dia akan menikah dengan pria pilihan ayahnya, Dan atas keinginannya sendiri. Mendengar itu, Karan tidak terima, Karena dia tahu, Bahwa Kajal sangat mencintainya. Lalu, Dia memeluk Kajal, Tapi Kajal langsung mendorongnya, Sambil mengatakan, Jangan menyentuhnya, Karena dia milik orang lain. Mendengar itu, Karan sangat marah, Lalu mengancam Kajal. Jika dia menikah dengan orang lain, Maka dia akan membunuh orang itu. Dan di sini, Akan banyak pertumbuhan darah. Setelah itu, Karan pergi dari sana. Singkat cerita, Sekarang, Kajal akan menikah. Dan dari kejauhan, Karan melihat iringan pengantin pria. Lalu, Dia menembak Raju. Kemudian, Kajal datang, Lalu meminta Karan agar menembaknya. Karena calon suaminya telah terbunuh. Ternyata, Karan hanya berhalu. Akhirnya, Kajal menikah. Sedangkan Karan, Terus menembak pistolnya ke arah bawah, Untuk melupakan kemarahannya. Dan dia pun berteriak. Dari dalam mobil pengantin, Kajal melihat Karan. Lalu dia pun pergi. Setelah menikah, Kajal pergi bulan madu. Raju membawa Kajal untuk melihat foto ibunya. Raju mengatakan, Bahwa hidupnya bahagia. Karena Kajal ada dalam kehidupannya. Sudah 10 tahun, Dia menantikan cintanya Kajal. Mendengar itu, Kajal lalu memeluk Raju. Setelah itu, Mereka bernyanyi. Kemudian, Scene berpindah. Kajal dan Raju sudah pulang dari bulan madu. Chandri mengadakan pesta untuk memberikan kejabatan pimpinan Raju, Atas perusahaan miliknya. Keesokan harinya, Rama mengantar Raju ke ruangan kerjanya. Raju berjanji akan memajukan perusahaan tersebut. Setelah itu, Raju menelpon Kajal. Dan tanpa sepengetahuan Kajal, Dia sudah ada di rumah. Kajal terkejut dan begitu bahagia melihat Raju. Keesokan harinya, Perusahaan Rajenat kebakaran. Karena menyimpan amunisi. Banyak warga yang marah. Karena keluarga mereka banyak jadi korban. Raju yang melihat kejadian itu, Dia kecewa kepada ayahnya. Di rumah, Raju marah karena selama ini dia tidak tahu Kalau perusahaan milik ayahnya ilegal. Dia tidak mau menjadi pimpinan perusahaan lagi. Tanpa sepengetahuan mereka, Kajal mendengar semua itu. Malam harinya, Raju begitu bahagia setelah tahu bahwa Kajal hamil. Tapi sebaliknya, Kajal tidak menginginkan anak itu lahir, Jika harus hidup dengan uang dari kejahatan. Lalu, Raju menenangkannya, Dan berjanji akan membawa Kajal pergi dari kehidupan yang lebih baik. Dia tidak akan bekerja di perusahaan ayahnya lagi. Singkat cerita, Sudah empat bulan, Raju telah pergi dari rumah. Kemudian, Rama memberitahu Chandri, Bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Karena Raju tidak mau berbicara dengannya. Setelah itu, Chandri menemui Raju. Dia memujuk Raju untuk kembali bekerja di perusahaannya. Tapi, Raju menolak dan memerahinya. Lalu, dia pergi. Sekarang, Raju dianggap berbahaya bagi perusahaannya. Lalu, Chandri menyuruh orang untuk menghabisinya. Di tempat lain, Karan kembali menjadi pembunuh bayaran. Karena masih dalam keterpurukannya. Setelah Kajal meninggalkan dirinya. Kemudian, Anak buahnya Chandri datang menyuruh Karan untuk menghabisi Raju. Singkat cerita, Karan pergi ke rumah Raju. Dia ingin menjalankan tugasnya. Saat dia ingin menembak, ternyata itu adalah Kajal. Dan membuat Kajal terkejut. Di sana, Kajal bertanya, kalau Karan ingin menembak siapa. Lalu, Karan melihat ke arah foto Raju. Dan Kajal meminta Karan untuk tidak melakukan hal itu. Kemudian, Kajal berteriak memanggil Raju. Lalu, Karan pergi dari sana. Di perjalanan, Karan bertemu dengan anak buah Chandri. Dia bertanya, apakah Karan telah melakukan pekerjaannya. Lalu, Karan menggelengkan kepalanya. Dan mengembalikan uang yang telah diberikan. Lalu, pria itu menyuruh orang lain untuk membunuh Kajal. Mendengar itu, Karan langsung menghajarnya. Kajal berteriak bahwa dia akan menghabisi siapa saja yang mengganggu kehidupan Kajal. Singkat cerita, Kajal dan Raju sedang berbelanja. Di sana, Kajal melihat Karan dari kejauhan. Dia ketakutan hingga pingsan. Kemudian, ada tembakan mengarah ke Raju. Lalu, Karan membalas tembakan orang suruhan Chandri. Dan Raju juga mengejar mereka. Kemudian, Karan menemui Chandri. Dia mengatakan bahwa telah menghabisi semua anak buahnya Chandri. Dan Raju masih hidup. Lalu, dia pergi. Setelah itu, polisi mencari Karan. Karena Karan tidak ada di sana, lalu polisi menangkap sahabatnya. Ternyata, Karan sedang melihat Kajal dari kejauhan. Lalu, Kajal berteriak memanggil Raju saat melihat Karan. Tapi setelah Raju datang, Karan pun sudah pergi. Kajal mengajak Raju untuk pergi dari sana. Karena merasa kehidupan keluarganya dalam bahaya. Tapi, Raju tidak mau. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di tempat lain, Karan meminta peluru yang banyak. untuk persiapan menghadapi Chandri. Lalu, Laksi datang memberitahu Karan. Bahwa polisi mencarinya. Karena Karan telah membunuh di depan umum. Dan polisi telah menangkap sahabat Karan. Karan mengatakan, ini semua karena Chandri. Yang ingin menghabisi orang yang tidak bersalah. Sekarang, Raju pergi ke perusahaan Rajenat. Dia sengaja membakar tempat itu. Lalu, dia pergi. Kemudian, dia dihadang dan dipukul oleh anak buah Chandri. Di saat Raju ingin dihabisi, Karan datang. Dan langsung menembak anak buah Chandri. Setelah itu, dia mengatakan Raju pulang ke rumahnya. Kajal menangis melihat kondisi Raju. Lalu, Karan mengatakan, bahwa tidak ada yang akan memisahkan kalian berdua. Selama aku masih hidup. Kemudian, Kajal meminta maaf. Karena selama ini, menganggap Karan sebagai musuh. Padahal, Karan telah melindungi mereka. Kajal mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia terpaksa meninggalkan cintanya Karan. Dan menikah dengan pria lain. Untuk menyelamatkan kehidupan ayahnya. Lalu, Karan mengatakan, untuk melupakan masa lalu. Tidak lama kemudian, Raju sadar. Dan dia mendengar itu semua. Lalu, Kajal menghampirinya. Kemudian, Raju mengatakan, terima kasih kepada Karan, yang telah menolongnya. Sedangkan di kediaman Chandri, anak buahnya memberitahu, bahwa Raju telah membakar semua amunisi mereka. Mengetahui itu, Chandri sangat marah. Di sisi lain, Tuan Rama meminta agar Chandri memakmukan Raju. Tapi, Chandri mengatakan, dalam prinsipku, tidak ada yang bisa mengacurkanku. Dia harus dihukum mati. Setelah itu, dia menembak Rama, karena menurutnya, Raju sudah keterlaluan. Kemudian, Chandri bersama rombongan, dia pergi ke rumah Raju. Sedangkan di rumah, Raju sedang berbicara dengan Karan. Raju mengatakan, karena cinta, sampai saat ini, dia masih hidup. Dia merasa bahagia, bisa menikah dengan Kajal. Dan aku sangat menghormati masa lalu kalian. Raju mengatakan, kalau Karan adalah dewa yang berhati besar. Tiba-tiba, lampu mati. Tidak lama kemudian, rombongan Chandri telah datang. Mereka meledakkan rumah Raju. Di saat itu juga, Kajal mengalami kontraksi. Kajal hampir saja tertimpa runtuhan atap. Lalu Karan melindunginya. Kemudian, dia menyuruh Raju dan Kajal keluar. Lalu masuk ke dalam bis, lalu pergi dari sana. Rombongan Chandri mengejar mereka, dan menghujani mereka dengan tembakan. Karan membawa mereka ke tempat laksi. Lalu Chandri datang. Semua orang masuk dan menutup jendela. Baku tembak pun terjadi. Di sisi lain, Laksi mendekati Kajal. Lalu Karan mengatakan kalau itu adalah Kajal. Dan Laksi langsung membawa Kajal ke dalam untuk membantunya bersalin. Setelah itu, Karan dan Raju berkelahi melawan rombongan Chandri. Kemudian Chandri menembak ke arah Raju. Lalu Karan datang menghajarnya. Di sisi lain, Raju berlari ingin menemui Kajal. Dan pada saat itu, Chandri menembak ke arahnya. Tapi Karan berlari melindungi Raju. Hingga dia yang tertembak. Setelah itu, Taipas melempar pistol kepada Karan. Kemudian Karan menembak Chandri. Lalu dia terjatuh. Dan Raju memegangnya. Hingga akhirnya Karan meninggal. Dan film pun berakhir.